Pemerintah Desa Cihidengudik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor mengadakan musyawara perencanaan pembangunan Musrembang Desa dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan rencana kerja pemerintah RKP Desa Tahun Anggaran 2023 dan RKPD Tahun 2024. Kegiatan Musrembang Desa berlangsung di Lembah Kawaluyan Desa Cihidengudik selasa tanggal 27 September tahun 2022. Kegiatan Musrembang Desa diikuti sekitar 86 orang dengan melibatkan komponen masyarakat, BPD beserta anggota, LPM Desa, MUI Desa, Kader Kesehatan, Bidan dan Perawat Desa, Pengurus BUMDES, Pengurus Pogdarwis, Pengurus Gapoktan, Ketua RT dan RW Desa Cihidengudik, Kepala Desa beserta Pemerintah Desa. Dari tim Musrembang Kecamatan Ciampea, Ivan Kasih Pemerintahan, Bedi Rusmanakasi Ekbang, Pendamping Kecamatan serta Serdan Anang Fahroji Babinsa, Atenkoswara Babinkam Tikmas, dan Sobirin Bintram Pol PP. Acara Musrembang dibuka oleh Ivan Kasih Pemerintahan Kecamatan Ciampea mewakili jaman. Antusias masyarakat luar biasa, sedikitnya ada enam usulan untuk Musrembang ini, salah satu usulan datang dari Ketua MUI Desa tentang pemberdayaan mengurus jenajah. Belum ada apa yang mengusulkan perawatan jenajah. Ya kemungkinan kan dibintik dengan takut. Takut, tapi kira-kira orang-orang mengotek sali. Itu lebih takutnya, Pak. Saya sangat setuju, Pak. Saya sangat setuju itu di pemberdayaannya. Pemberdayaan itu nanti teknisnya di mana desa atau misalkan per RW harus ada, atau seperti apa, itu nanti disesuaikan dengan anggaran dan teknisnya. Nah, kita kaitan MTK, Pak. MTK itu kan skala nasional ada, provinsi ada, kabupaten ada, samatangun ada, tinggal di desanya, Pak. Kami harapkan, pengundes itu tahun depan itu wajib menganggarkan. Perkenalkan nama saya, Rahmat, yaitu sebagai pengelola M.I. Tabiatus Bian, yang kamu bapak-bapak, Pak. Ini, Pak, mengenai sarana pendidikan di kami, Pak. Memang M.I. itu katanya di bawah-bawah menteri agama, tidak utromi daerah. Padahal, kami mengambil kebupaten, Pak. Ma, tebingan di RT2 sampai RT1, itu panjangnya minimal 300 meter panjang. Tinggi hampir 40 meteran, saya belum lama. Saya tadi, maaf ya, lain-jauh, kebendungan, karena itu kita udah punya desa wisata. Saya khawatir dari ujung sampai ujung, itu parumput udah merasa, ya. Apa lagi? Daun-daun, daun. Daun-daun, 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 daun-daun. Mas Bala, kamar ini ke Pak RT, ke Pak RW, hayu orang sama-sama, lamulan Pak RT lain, yang Pak RW, tetung ke apaan tanah bersih. Dan disebut desa wisata, ya, Pak. Makanya Pak RT yang Pak RW kurang kompak, Pak. Kita berbentuk selama 8 bulan. Dan 8 bulan ini kita bergerak secara mandiri. Kita bergerak untuk memperhatikan semua program yang dicanangkan pemerintahan desa Cidahudik untuk menjadi desa wisata. Ya, Alhamdulillah selama 8 bulan ini, setelah terbentuk Pog Darwis, kita berjalan secara mandiri. Cuman mungkin ke depan, saya meminta ke Pemdes dan pihak kecamatan agar kiranya untuk Pog Darwis ini kan salah satu program desa untuk menjadi desa wisata. Mungkin untuk kesinambungan dengan rekan semua yang ada di Pog Darwis, kalau bisa, ke depan dianggarkan untuk tahun 2024, Pog Darwis itu dimasukkan ke panggaran. Kebangkitan, buat ketontan harapan desa Cidahudik. Kaitan kita melihat juga prihatin kondisi secara tanah juga ya. Banyak lahan itu hanya ada hujan ya. Karena tidak maksimalnya saluran irigasi. Makanya desa juga ingin berkonsentrasi diirigasinya. Supaya ini bisa memaksimalkan pertanian itu tidak hanya terus berkebun, tapi kepada pertanian tadi. Nah itu kita juga pengen merebut lewit yang jadi program jawabannya. Untuk pembangunan reha bertingkat biasanya harus langsung, namun perlu ini ke tahun yang kemarin. Tahun Pak Ibu, revokusi ini berarti ya yang kemarin ya. Karena SD Cidahudik itu kalau di-replace sebetulnya Bu, sudah muncul Bu. Jadi usulannya adalah rehabilitasi ruang kelas pertingkat SDM Cihide Kulit Buang kecelanaan Cihide. Nanti ya, tiga ruang kelas. Anggarannya sebesar Rp818.294.000 pada Rp1.000. Dan itu harusnya sudah terrelasi sih Bu. Karena kalau sudah dibangun bahawanya kalau usulannya reha bertingkat, tidak perlu diusulkan, itu harusnya naik Bu. Hari ini kita tanggal 22 September 2022 kita mengadakan acara Moslembangres dan juga RKPDES acara RKPDES untuk di tahun 2023. Hari ini tuh Moslembangres. Bahasanya tentang apa untuk RKPDES 2023? Ya, rencana kerja kita kaitan dengan beberapa sektor yang memang dibutuh senjuan yang dalam rangka menyesuaikan apa yang ada di RKPDES kita. Dan juga merangkut semua kemungkinan kaitan infrastruktur yang ada di lingkungan RKPDES dan RKPDES di desa Cinebun. Sekarang itu juga kita akan terkonsentrasi di 2023 ini peningkatan kualitas sumber daya manusianya untuk menopang program unggulan dari desa Cinebun yaitu desa Alusanda. RPJMDES ini penyelesaian RPJMDES ini setahun keberapa? Ini tahun ke-3 menjelang tahun ke-3 Terus pesan-pesan atau harapan? Ya harapan kita dari hasil masyarakat ini kita mulai melihat kebutuhan masyarakat secara utuh sesuai dengan apa yang memang masyarakat butuhkan tidak kaitan dengan spontanitas belakang yang notabene ini tidak dibutuhkan secara utuh untuk masyarakat dihubungan kadang-kadang ada suka gini usulan itu hanya sifatnya melihat teman RT atau teman RW saja namun tidak melihat juga kebutuhan ataupun permintaan yang ada di lingkungan melalui musawarah di tingkat RT dan RW Alhamdulillah hari ini mulai kita mencoba RT-RW sebelum mengusulkan harus melaksanakan rapat tingkatan RT dari usulan yang saya dengar tadi mayoritas sudah meningkat satu kepemberdayaan baik itu dari MUI atau yang lain-lain berapa persen Pak antara pemberdayaan dan infrastruktur insya Allah kita akan buat 60-40 kalau tidak ada intervensi dari pusat ya karena kaitan beberapa program di dua tahun kebelakang kita sudah mengarah kepada SDM namun intervensi program dari pusat ini juga mengganggu apa yang menjadi program awal langkah baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh saya Kepala Desa Sidungudik mewakili masyarakat Desa Sidungudik berharap ke depan program apa yang sudah dicatangkan mudah-mudahan segera terrealisasi tak tak selamat menikmati terima kasih Terima kasih.